hai oke balik lagi di sumur gadget dan kali ini gua mau gaming tes Poco XT nfc gua ini karena gua udah penasaran banget gimana performance nya di game ini dia udah pake SOC yang paling baru dari Snapdragon ya untuk kelasnya mid-range nya yaitu Snapdragon 732G dan untuk layarnya disini udah 120hz dan touch sampling rate nya juga udah 240hz harusnya untuk masalah touch touch delay udah enggak ada disini dan pasti layarnya juga responsif banget jadi sekarang kita langsung coba untuk game aja sebelum mulai main game ini untuk kondisi baterainya masih 100% ya dan sekarang kita coba cek suhu di bagian depannya 32,4 derajat dan coba kita cek di bagian belakangnya 33 oke sekarang kita masuk aja ke game yang pertama game yang pertama disini gua coba adalah Call of Duty mobile untuk settingan grafiknya disini gua pakai grafik quality di high dan juga frame rate nya gua coba di Max karena gua pengen ngerasain maksimal dari fps yang didapet disini berapa so kita langsung mulai aja gamenya untuk permulaan game ini lancar banget ini udah berjalan di 60fps dan belum ngerasain adanya frame drop Oh ya kalau misalkan kalian mau lihat fps seberapa gitu pastikan kalian nonton ini di 60fps ya karena gua ngerekamnya di 60fps biar kalian ngelihat nih Stuttering atau enggak gitu frame drop atau enggak setelah beberapa menit gua main game ini layar di handphone gua udah terasa cukup hangat dan udah mulai agak sedikit frame drop disini Stuttering dan lain-lain gitu kalau misalkan diketemu scene yang emang agak berat gitu kan banyak musuh yang berdatangan dan partikel-partikel semuanya on gitu pokoknya udah berat sih lumayan frame drop disini jadi ya emang sih sebenernya ini mungkin cuman masalah dari pada ada software dari MIUI nya yang emang belum terlalu optimize gitu untuk handphone baru ini mungkin beberapa update kedepan ini akan di fix dan semoga enggak terlalu frame drop kalau misalkan dia udah agak sedikit panas bisa lihat disini terasakan untuk frame drop nya gitu kalau misalkan ketemu musuh gitu kan sebenernya game ini juga gua udah coba di Oppo Reno4 gitu kan dia kan pakai Snapdragon 720G hasilnya harusnya sih di bawah ini performance nya cuman beda sedikit banget beda tipis banget cuman yang gua rasa main di Oppo Reno4 itu dia tuh jalannya ya semut aja gitu maksudnya enggak enggak terlalu banyak frame drop kayak disini ini mungkin karena softwarenya itu dia belum terlalu bagus karena kan ini emang handphone masih baru banget ya sedangkan Oppo Reno4 itu udah dapet beberapa kali update sekarang kita cek zoomnya disini tembus 38 derajat udah lumayan agak anget ya untuk bagian belakangnya 37 derajat 37,5 derajat oke sisa baterai nya 97% berarti tadi kita main satu match itu habis 3% dengan kondisi grafik yang max dan juga grafik quality nya di high oke untuk game yang kedua disini gua main game Genshin Impact game yang mirip-mirip dengan Zelda di Nintendo Switch untuk settingan grafiknya disini gua pilih yang menengah dan fps-nya gua lock di 30 harusnya dia lebih mendingan ya dibandingkan lu harus 60 fps sekarang kita coba aja main dan ya gua rasa ini fps-nya tuh ya sekitar 20-an sampai 30 sih mentoknya di 30 lah cuman ya untuk game experience-nya kita disini sih emang ngerasa nggak terlalu lancar banget gua juga bingung game itu berat banget gitu karena padahal banyak game-game yang menurut gua grafiknya jauh lebih bagus cuman hasilnya tuh untuk di HP tuh enteng lah pokoknya lah nggak terlalu berat kayak gini mungkin ini masalah daripada developernya aja sih ya dari gamenya aja mungkin tuh kedepannya nanti akan dibuat lebih enteng lagi tapi grafiknya juga akan meningkat lu bisa lihat disini untuk environmentnya kan dia kan banyak rumput-rumput nih goyang-goyang gitu emang nih harusnya sih berat ya scene berat bisa disini agak ya gitu lah pokoknya cuman emang masih nyaman kok dan untuk suhunya disini tembus di 39 derajat masih belum nyentuh 40 sih sih mulai agak-agak sedikit mulai demam lah nantuk fps saya bisa lihat disini 26-30 fps maksimal di 30 ya pokoknya 20-an lah kalau lagi jalan kayak gini tapi kalau gedeem kadang bisa sampai 30 bagaimana jalan seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya gue mau ngetes untuk kualitas grafiknya gue naikin di kualitas tinggi dan juga fps-nya di 60fps. Sekarang gue mau lihat untuk frame-nya dapat berapa frame rate-nya. Disini bisa dapat 27-31fps ya intinya mentok di 30-an juga tetap sih karena emang ini tadi gue setting di settingan di high. Dan bisa lihat disini untuk gerakannya ya berat banget ya kayaknya untuk game ini. Gue juga bingung ya game ini tuh lancar banget tuh di handphone apa gitu ya. Bahkan di Snapdragon 865 pun di ROG Phone kalo gak salah dia juga emang gamenya masih panas banget gitu. Masih kurang stabil banget fps-nya. Intinya kalo misalkan lo mau main ini game, saran gue mendingan lo pake bawaan dari grafik default aja. Terus kalo misalkan lo emang gak nyaman di 30fps lo naikin aja bisa ke 60fps. Kadang itu dia lo masih bisa dapet fps di sekitar 40 atau mungkin bisa di 50 ya. Tapi dengan kualitas biasanya kalo misalkan settingan awal itu grafiknya di rendah gitu. Semua tuh di rendah. Tapi gak apa-apa yang penting kan gameplaynya lo mainin juga nyaman kan. Oke sekarang kita langsung masuk aja ke game selanjutnya. Tapi sebelumnya kita cek suhu dulu. Di bagian depan kita bisa dapet 42,1 derajat dan di bagian belakang itu 41,4 derajat. Jadi baterainya kondisinya masih 92%. Untuk game selanjutnya disini gue mainin di PUBG. PUBG Mobile dan untuk settingan grafiknya di awal-awal itu lo cuman bisa dapet maksimal di smooth dan juga ultra. Lo gak bisa dapet di smooth extreme. Jadi disini gue coba untuk maksimalin ya. Jadi gue pake settingan di balance dan juga frame rate nya di ultra. Untuk settingan tadi gue bisa dapet fps maksimal di 40an. Jadi gak bisa nyentuh di 50an. Secara gameplay menurut gue masih playable banget kok di setting di balance dan juga settingan frame rate nya di ultra. Gak ngelag sama sekali ya emang lo frame rate nya cuman maksimal di 40an. Lo gak bisa lebih ke 50 ataupun ke 60. Oke selanjutnya gue coba untuk unlock settingan ke smooth extreme. Pake GFX tool dan sekarang kita coba untuk frame rate nya dapet di berapa. Secara gameplay ini udah lancar banget ya. Udah 60 fps dan gue gak ada masalah sama sekali gak ada frame drop. Dan juga layar yang gue rasain disini ya anget-anget kayak biasa gitu. Emang ini lancar banget. Dan sekarang kita coba cek fps nya dapet berapa disini. Lo bisa lihat kan 58-61 fps. Ini udah oke banget kalo lo pake settingan smooth extreme. Harusnya ya lo pake main game lama-lama ini juga gak masalah ya. Selanjutnya gue coba ubah lagi settingan grafiknya di HDR dan juga frame rate nya di extreme. Apakah handphone ini mampu gak untuk nanganin grafik segitu beratnya. Dan setelah gue main beberapa menit ternyata handphone ini mampu. Dia bisa jalanin di 60 fps. Jadi kalo misalkan ada scene-scene yang berat gitu. Dia akan turun fps nya ke 30-an. Terus dia naik lagi ke 40. Lanjut dia ke 60 lagi gitu. Ke 50 dan juga 60. Tapi kalo misalkan dia scene-nya dia ringan. Dia terus tetap di 60. Cuman yang berasa disini ya. Suhu di handphone agak lebih naik. Dibandingkan lo pake settingan di smooth extreme. Itu udah pasti. Cuman untuk gameplay disini. Kalo lo pake HDR extreme disini masih mumpuni. Oke kita ke game selanjutnya. Dan disini kondisi baterai nya udah 85%. Untuk game selanjutnya disini gue main Asphalt 9. Dan kita liat juga untuk grafiknya disini udah bisa di high quality. Tapi dia belum ada opsi untuk unlock ke 60 fps. Ya ini cuman masalah dari developer nya lagi ya. Di gamenya bukan masalah dari SOC nya. Harusnya sih udah bisa support di 60 fps. Sekarang kita coba aja langsung ke race nya. Bisa lo liat disini untuk fps nya gue cek. Kita dapet 30an fps. Ya kalo misalkan lo gak unlock ke 60 fps. Ya dia mentok di 30an fps. Untuk gameplaynya disini lancar banget kok. Gak ada masalah sama sekali. Lo pake settingan paling tinggi di high quality. Gak ngelag dan juga gak ada stuttering. Emang nih mentok di 30 fps. Tapi untuk gameplaynya lancar kok. Oke gue mainin game satu match gak ada masalah. Sekarang kita cek dulu suhunya. Untuk bagian depan dapet suhu di 39,8 derajat. Untuk game selanjutnya disini gue main PES 2021. Sekarang untuk setting grafiknya gue coba dulu di high. Dan juga untuk frame rate nya di 60 fps. untuk gameplaynya bisa lo liat disini fps yang didapet tuh sekitar 40an sampai 60 fps. Cuman jarang sih kita bisa dapet di 60 fps. Agak kurang lancar. Ketika lo pake settingan di high dan juga fps nya di 60. Oke selanjutnya gue ganti settingan grafiknya di standard dan juga fps nya di 60. Sekarang kita liat yuk gimana performance nya. Ya untuk gameplaynya disini lancar banget lo bisa dapet 60 fps stabil gitu. Paling ngetok-ngetok di 50an lah turun-turun gitu. Lo bisa dapet 60 fps disini dan lancar banget main game di settingan standar dan juga frame nya di 60 fps. Sarang gue mendingan lo ubah ke standard aja kalo mau main game ini dan juga fps nya di 60. Asik banget kok gameplaynya lancar gak ada masalah sama sekali gak ada lag ataupun stuttering. Sampai jumpa di sajera. Oke sekarang kita cek dulu suhunya untuk bagian depannya 40,3 derajat Sekarang kita langsung masuk ke game selanjutnya Oke sekarang kondisi baterai udah 81% Game selanjutnya adalah Mobile Legends Oke sekarang kita cek dulu untuk settingan grafiknya Untuk mode high frame rate nya udah on ya Ada disini kebuka Untuk kualitasnya maksimal di high Ini lancar banget kok apalagi Mobile Legends kan game yang cukup enteng ya Udah pasti lancar banget dimainin di handphone ini Lo bisa liat frame rate yang didapet disini mentok di 61 fps Ya 60-61 fps lah Dia gak turun gak frame drop sama sekali Dia manteng terus di 60 Untuk suhu bagian depan layar disini dapet 38,5 derajat Sekarang kita close aja dan baterai nya disini sisa tinggal 79% Untuk game selanjutnya disini gue main Dead Trigger 2 Kenapa gue pilih game ini? Karena game ini tuh dia udah support di 120 fps Nah selanjutnya nih game-game yang sekarang gue mainin ini Gue akan main game yang support di atas 60 fps Yang pastinya bukan game-game yang terlalu berat ya Dan ini kan termasuk game yang ringan Jadinya harusnya bisa dia sampai 120 fps Ya minimal 100 fps nyentuh lah Untuk settingan grafik yang gue pake disini adalah Ultra High dan juga fpsnya di limit di 120 fps Dia udah secara default masuk ke 120 fps Sekarang kita liat yuk dia bisa nyentuh frame rate nya di 120 atau enggak Lo bisa liat disini untuk fpsnya dia bisa sampai 117 fps Yaitu udah hampir mentok ya 120 fps Jadinya game ini bisa dimainin dengan settingan Ultra High Dan juga fpsnya mentok di 120 fps Oke kita close aja dan kita cek suhunya untuk bagian depan 40,4 derajat Untuk di bagian belakang 38,6 derajat Sekarang kita masuk ke game selanjutnya Game selanjutnya yang gue mainin disini adalah Dead Cell Dan ini juga dia support di 120 fps Sekarang kita liat aja untuk settingan grafiknya Lo bisa liat disini untuk fpsnya gue maksimalin ke kanan Terus gue udah pake high resolusi juga disini Sekarang kita liat dapet berapa fps Lo bisa liat disini dia tembus 117,118 fps Sampai mungkin nanti 120 fps Jadi bisa dibilang game ini udah berhasil maksimal di handphone ini Lo bisa liat untuk gameplaynya disini lancar banget Nggak ada frame drop sama sekali Tuh dia bisa mentok di 120 fps Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kita close aja Kita cek untuk suhu di bagian depan Kita dapet 39,6 derajat Dan sisa baterai di 76% Kita langsung masuk ke game selanjutnya Untuk game yang terakhir disini yang gue mainin adalah Marvel Champions Dan ini juga katanya udah support di 120 fps Tadi barusan gue liat disini dapet fps di 63 Tapi kayaknya untuk handphone ini dia maksimal di 60an deh Dia nggak bisa lebih dari 60 Karena emang untuk kualitas dari gambarnya sendiri tuh udah bagus banget ya Udah cukup berat menurut gue pribadi ya Jangan anlam Jangan lupa Sekarang kita cek dulu suhunya untuk di bagian depan 39,5 dan di bagian belakang 38,9 So jadi itu aja untuk game-game yang gue tes kali ini Dan untuk sisa baterainya disini lo bisa lihat di 73% Jadi dari tadi mungkin udah sekitar 3 jaman mungkin kali gue tes game di handphone ini Itu berkurang sampai 27% Intinya handphone ini tuh kalau misalkan lo pake untuk main game berat Game-game ringan terus game-game yang support di 120Hz Ini tuh bisa, bisa banget Jadi tapi yang perlu ditanamkan ke diri kalian tuh semua adalah bahwa Gak semua game-game berat itu dia bisa mentok kanan gitu Karena kan SoC nya ini sendiri adalah mid range gitu Kelasnya kelas mid range bukan kelas flagship Jadi kalau misalkan kalian mau main game berat yang pengen mentok kanan ya Jangan beli handphone ini karena dia pasti gak kuat Tapi buat kalian yang mau main game-game kekinian kayak sekarang gitu Yang berat kayak model Genshin Impact, CODM, terus PUBG Yang gak mikirin kualitas grafik harus mentok kanan Ya handphone ini tepat banget Handphone ini bisa melahap semua game itu dengan baik gitu Dengan ya bisa dibilang untuk game-game yang berat Lo masih bisa mainin dengan cukup lancar gitu kan Istilahnya gak ngelag lah pokoknya lah Untuk di settingan grafik tertentu ya Bukan settingan grafik di mentok kanan Paling kedepannya untuk handphone ini tuh harus ada update banyak ya Untuk masalah software dan juga mungkin di game-nya juga Untuk update kedepannya untuk mengoptimalkan Poco X3 NFC ini Jadinya dia udah gak terlalu banyak frame drop Karena secara hardware handphone ini tuh udah bagus banget gitu Karena dia kan udah pake Snapdragon 732G Yang mana harusnya lebih kenceng dibandingkan 720G yang ada di OPPO Reno4 gue ini Kan tadi kan gue udah bilang untuk main game di CODM itu Di Poco X3 ini tuh lebih banyak frame dropnya ketika dia ketemu scene yang cukup berat gitu Dia lebih banyak ketemu frame dropnya dibandingkan gue pake Snapdragon 720G gue di OPPO Reno4 Itu gue main lancar banget selama kurang lebih 1 jam tuh gak nemuin frame drop Ya itu cuma masalah dari optimalisasi dari software aja sih menurut gue pribadi ya OS juga ngaruh banget sih disini sih sebenernya So itu aja kesimpulannya untuk gaming test Poco X3 NFC kali ini Kalau kalian suka konten-konten gue kalian bisa langsung subscribe aja Dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Dan buat kalian yang mau tanya-tanya seputar gadget Kalian bisa langsung mampir aja ke IG kita di sumur gadget Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi Gue Tian dari Sumur Gadget Pamit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax